Tiba masa tak ada suara dari mulut kita Ilah-ilah mulil firdau si Allah Pala akwa ala narin jahini Baha belitau batau wakir mulubi Baha belitau batau wakir mulut kita Ternyata tidak hanya pandai melucu tapi juga pandai bernyanyi Pak Kiai ini bercerita tentang Oh ini syair tadi Itu sebuah syair Seorang pujangga Tapi juga yang kocak ya yang lucu Yang suka humor Tapi humornya juga bermuatan kritis Namanya Abu Nawas Terkenal Nah beliau suka mengkritik Raja Harun Rashid Ya Dengan jok-joknya itu Mungkin hampir sama dengan kehidupan Gus Dur Nah itulah Barangkali terilhami oleh syair itu Kemudian oleh penyair itu Gus Dur juga dalam diri beliau Sangat sempurna ya Sangat multidimensi Ya penyair ya pemikir Ya juga politisi budayawan Ulama Mas Wahyu Apakah pernah Gus Dur Meminta secara khusus Waktu untuk bernyanyi Dari protokolnya Iya Tidak pernah Itu lebih ke spontan Spontan Acara-acara di daerah Atau kunjungan ke pesantren Terus kemudian Beliau diminta untuk berdoa Atau melantunkan Apa salawat segala macam Yang biasa di Pelantuni adalah salawat burdah Dan juga syairan awas ini Ini syair favorit beliau ini Kemana pun pasti Ini syairan sangat diplomatis Isinya Karena dia takut akan raka jahat Dia Tidak layak Tidak layak untuk masuk surga Tapi saya takut Panasnya hampir raka jahat Tidak kuat ya Ya akhirnya juga harus masuk surga juga Mas Suleman Adakah waktu-waktu khusus bagi Gus Dur Dimana Gus Dur Waktu favorit untuk bernyanyi Ya betul kata Mas Wahyu Jadi spontanitas biasanya Di daerah itu beliau ketika Acara udah malam gitu Beliau menyanyikan ini Apa Salawat ya Seperti ini Jadi semua yang Hadirin yang ada Agar ikut Ikut Bernyanyi Sehingga Ya acara itu Jadi gak Gak akan rame lagi Dan Gus Dur itu Hobi berzikir ya Iya Sampai tasbihnya di mobil itu Banyak sekali Iya saya waktu itu Waktu beliau berlengsir Saya memang diaku Saya akuin beliau selalu minta tasbih Jadi Saya nyapin di mobil Di koper Di saku saya juga Jadi sepatu waktu Beliau biasanya Cikir terus tidur Tasbihnya jatuh Pas turun Nanti pas nunggu acara Mulau beliau minta Saya udah siap Ada gantinya Ada santriwati Dari Pontes Gus Dur di Ciganjur Silahkan Berdiri Bertanya kepada siapa Silahkan Ya langsung saja Saya ingin memberikan kesan Ya Tentang Gus Dur Nama saya Maria Ulfa Silahkan Kesan saya kepada Gus Dur Belialah termasuk guru Yang ikut serta menjaga hafalan Al-Quran saya Karena setiap satu bulan sekali Tepatnya hari Rabu Pahing Pada waktu hari kelahirannya Saya dan teman-teman saya Diberi kesempatan Untuk mengaji di sana Dan itulah kesan Saya dan teman-teman Yang tidak bisa kami lupakan Apa yang biasa diajarkan oleh Gus Dur? Mengaji Dia memberikan kesempatan Kepada saya dan teman-teman Untuk mengaji Mengaji kitab kuning? Bukan Al-Quran bila wa'id Oh bukan Terima kasih Baik Pak Syed silahkan Banyak yang saya kesan saya Kalau saya ceritakan Waktinya enggak ada Tapi yang paling Yang paling terkesan juga Kesederhanaannya Suatu ketika Habis menghadiri pembukaan Kongres muslimat di PRJ Yang dihadiri oleh Putin Ya Keluar dari situ Belum sarapan lupanya Ayo cari sarapan yuk Beliau Saya dan Pak Rosi Munir Yang sekarang jadi Depes di Qatar itu Saya pikir mau cari warung padang Atau apa Eh kaki lima betul Dan tiga orang itu Cuma habis 14.000 rupiah Makanan favoritnya apa Pak? Semua makan ZA Kiti Sate Tenggupas Sudur Pudus Denggupas Postakan động Nilenggupas Jeroan Betawi 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 yang termasuk disiplin itu, jadi dulian gak, kaburidnya dikurangi kemudian pernah makan jagung ganjel istilahnya kan, tapi ganjel sebenarnya khususnya terganggu diganti sama edamame, jadi gedele dari Jepang itu, dia juga senang makan sashimi gitu, ya dulu ayam dan dulu dia suka ajak saya karena saya juga senang kan, sama Gus Dur yang dikeluarin sashimi yang paling bagus kan, nah saya selalu diminta duduk sebelah dia terus memilihkan, nah lama-lama dia bilang ini Mas Ibar ikut makan ya, kenapa rasanya jarang makin lama makin jarang, rasanya memang ikut makan terakhir sebelum Gus Dur wafat, apa permintaan makanan terakhir ketika itu Mas? waktu itu belum minta soto soto kudus, tapi pakai londong saya ingat waktu itu, sekitar jam setengah sepuluh ya karena waktu itu beliau jam lima minta pulang terus jam setengah tujuh beliau ada sarapan hapar mud, saya suapin dikit minum obat, terus beliau tertidur dikit terus sebentar, setelah itu bangun Bapak saya tahu, makan lagi Pak terus beliau beli ini tuh deh, soto kudus tapi pakai londong, akhirnya supir waktu itu beli setelah itu beliau makan terus berubahan kembali jam 12 merasakan kesakitan di penyumbatan darah terus jam setengah satu dokter mengatakan tindakan dan jam dua diputuskan harus melakukan operasi dan disitu ada melihat Gus Dur berjucuran air mata ya, berjucuran sehingga cuma saya merasakan beliau selama ini kan beliau kalau sakit itu tidak pernah ngeluh atau barangkali oh gimana, waktu itu beliau merasa begitu sakitnya karena dokter bilang bahwa yang beliau alami ketika tangan kita kita karetin sekuat-kuatnya dan kita itu, kita rasakan itu kan pasti sakit sekali terus beliau saya lihat menahan sakit terus sedikit keluar air mata gitu terus saya lapin terus minta dibijit dan sebelum Gus Dur masuk RSCM kan sempat mengunjungi Gus Mustafa Bisri di Rembang ketika itu sudah ada virasat, ada yang aneh dari Gus Dur waktu itu sih, waktu itu beliau minta bahwa man, besok saya mau ke Rembang waktu itu saya telpon Gus Mus saya konsultasi sama keluarga saya bilang apakah sebaiknya Gus Mus yang ke Jakarta waktu itu saya bilang pak Gus Musnya apa sebaiknya ke Jakarta gak usah, saya mau ke Rembang kok saya yang ke sana terus beliau ke sana saat jam 6 sampai sana sekitar jam 9.30 beliau di sana ngobrol hampir 2 jam dan makannya lahap ya iya, waktu itu saya suapin ikan laut dari Gus Mus itu sama apa namanya telur, 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 telur ikan makut juga ada makut itu pas makan di Rembang waktu itu mau ngobrol sekitar 2 jam sama Gus Mus ditemani sama kusiah ya takup sama beberapa kia disitu sebelum naik mobil belum lebih lama nanti saya mau mampir di restoran Rembang kalau gak apa biasa beliau makan disana sama Gus Mus di Rembang disana kita makan setelah itu minta kejombang bapak bilang waktu itu karena maghrib sampai terus bilang udah ibu istirahat dulu di rumah mertua karena buka puasa beliau mau melanjutkan ke tambak beras ke makamnya Fata ke Tepu Irem ke makamnya ayahnya sama ke makam pak pak bu isi cuaminya pak bua isa dan ketika ketemu Gus Mus di Rembang ada yang dikatakan oleh Gus Dur sesuatu yang dikatakan oleh Gus Dur saya kurang tahu karena saya posisinya agak di luar gitu sambil istirahat tapi yang pasti beliau sangat-sangat kabarnya Gus Dur mengatakan tanggal hari Kamis akan kembali ke Jombang seperti itu ya waktu itu beliau kan drop ya terus di rumah sakit itu ada pasolah juga kesolah ada istrinya dan beberapa kerabat beliau dari Jombang beliau manggil Gus Hakam masih kerabat beliau bilang beliau udah agak mendingan waktu itu Gus Gus Hakam beliau saya hari Kamis mau ke Tepu Irem sampai nanti tim-tim doa ya oke kita disitu terkejut sampai pada bilang loh itu kan bapak masih gini masa minggu depan harus kesini lagi cuma karena melihat kondisi beliau kita yaudahlah ya ya aja terus tim dokter membawa beliau ke Surabaya jam 12 di tengah perjalanan di Mojokerto beliau minta ketubu irang akhirnya ya komis itu ternyata beliau memang betul-betul ketubu irang Pak Wimar terakhir kalau mau dikembalikan kepada yang ringan ya karena saya suka gak tahan juga mengingat saat-saat sedih soal makanan itu memang dia tuh universal jadi dia tuh dalam segala hal tuh tidak lokal jadi saya ingat sesudah dia turun dia ajak saya pergi ke New York kalau saya keluar negeri setelah dia langsung saya milih untuk ketemuan gitu soalnya kalau sama dia perjalanannya suka ganti-ganti capek gitu suka banyak mampirnya jadi oke dah kita ketemu di satu gedung di New York gitu terus waktu kesana rupanya ibu-ibu dari KBR sudah menyediakan makanan Indonesia walaupun bukan presiden karena penghormatannya tidak berkurang ya nah terus dia cuman bilang ini terima kasih sekali tapi beliau tuh ingin makanan yang khusus apa ibu-ibu apapun kita bisa ah dia malu dia minta yeni aja belikan tau-tau yeni keluar beli beli apa beli mcdonald hamburger itu burger tuh dilakukan kalau busuk di tengah KTT internasional itu kelaperan itu kan gak disediakan makanan mesti berpresiden sekalipun jadi beliau selalu tetap pesen burger itu untuk makan baik barangkali gak usah disebut mereknya pokoknya burger beliau adalah guru saya panutan saya yang tidak bisa saya lupakan sampai akhir hayat saya ya ya itu tadi saya tidak pernah mendengar beliau mengeluh padahal kondisi fisiknya seperti itu bertahun-tahun ya setelah tiga tahun barangkali itu tidak pernah sekalipun beliau mengeluh atau tidak pernah mengatakan waduh sayang saya begini kalau gak makasih bisa berbuat itu gak pernah artinya dia akan berbuat walaupun dalam keadaan seperti itu jadi itulah pelajaran yang sangat berharga bagi saya baik Pak Wahyu Pak Kiai terima kasih atas waktunya Mas Suleman Pak Wimar teman-teman IPB Pontes Gusder Cianjur terima kasih atas kehadirannya di Barometer dan Saudara dan Saudara terima kasih Anda telah bersama kami berbicara untuk mengenang kepergian guru bangsa kami akan kembali lagi menjumpai Anda minggu depan dengan topik lainnya saya Aryo Ardi menurut diri salam SGTV Akan datang hari terima kasih atas waktunya